Intro Shalom Puji Tuhan saya bersuka cita karena bisa hadir di tengah saudara-saudara sekalian Terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta dan juga seluruh majelis yang telah membuka pintu gereja ini Sehingga saya boleh hadir dan bersama-sama kita memuji Tuhan Kita akan mendengar firman Tuhan dan tema yang ada di depan kita adalah bersinar dan menjadi berkat Pada waktu saya memikirkan kalimat ini Saya teringat akan satu perkataan atau sebuah pengajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal Dan itu ada di dalam Matthew 5 ayat ke-14 Mari kita sama-sama baca Matthew 5 ayat ke-14 Dua, tiga Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Sekali lagi Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Saudara-saudara Sebenarnya ada dua hal yang diajarkan Yesus disini Kamu adalah garam dunia Selanjutnya dia mengatakan Kamu adalah terang dunia Saudara-saudara Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Kamu adalah terang dunia Atau kita ini adalah terang dunia Sesungguhnya kita bukanlah terang itu sendiri Kita bukan terang yang sesungguhnya Kalau kita membaca ketika Yohanes Pembaptis datang ke dalam dunia Sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Dikatakan begini dalam Yohanes 1 ayat 6 Sampai ayat yang ke-8 Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Dia datang sebagai saksi Untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ayat 8 Dia bukan terang itu Tapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu Yohanes Pembaptis adalah orang yang begitu besar Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa Di antara semua orang yang lahir dari perempuan Tidak ada satu orang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis Sekalipun demikian Yohanes Pembaptis begitu besar Tapi ayat ini mengatakan Dia bukan terang itu Berarti saudara-saudara Memang manusia sebenarnya bukan terang itu Lalu siapa terang itu? Siapa terang yang sesungguhnya? Kalau kita baca ayat 9-nya Yohanes 1 ayat 9 Dia bilang Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Kalau begitu Siapa terang yang sesungguhnya? Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata Akulah terang dunia Di dalam Yohanes 9 ayat 5 Dia juga mengatakan Selama aku di dunia Aku adalah terang dunia Berarti saudara-saudara Sebenarnya yang merupakan terang yang sesungguhnya Adalah Kristus sendiri Kita bukan terang Kristus terang sesungguhnya Tapi kita ketika dikatakan Kamu adalah terang dunia Maka kita hanya bisa jadi terang Ketika kita ada di dalam Tuhan Makanya dalam Ephesus 5 ayat 8 dikatakan begini Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Berarti Bagaimana kita bisa jadi terang Kita pasti jadi terang Kalau kita ada di dalam Tuhan Tuhan itu terang sesungguhnya Kalau kita ada di dalam Tuhan Kita terang Kalau kita di luar Tuhan Kita bukan terang Atau kita adalah kegelapan Sekalipun saudara ada di dalam gereja Tapi saudara tidak ada di dalam Tuhan Saudara tetap dianggap sebagai kegelapan Sekalipun orang melayani Tuhan Sekalipun orang ikut paduan suara Fokal grup Atau melakukan tugas pelayanan apa saja Kalau dia belum ada di dalam Tuhan Dia belum menjadi terang Bahkan bisa jadi seorang pendeta pun Tidak ada di dalam Tuhan Saya pernah melayani di satu wilayah Lalu saudara Pendeta itu bercerita kepada saya begini Dia bilang Pak pendeta Saya punya majelis yang jago Saya bilang jago apa? Oh dia punya piaraan banyak Dia punya istri banyak? Bukan Tapi dia punya peliharaan Dia memelihara jin-jin yang banyak Setan-setan yang banyak Tapi setannya baik-baik pak pendeta Saya baru tahu ada setan baik Kenapa setannya baik? Karena saudara mereka punya tanah Untuk pembangunan gereja ada di gunung Maka mereka mau bangun gereja Tapi rupanya karena terlalu tinggi Trek tidak bisa turunkan material di atas gunung Terpaksa trek turunkan pasir, semen, kayu semua Itu di bawah gunung Lalu pendeta pengumuman Saudara-saudara Besok kita kerja bakti Angkat batu, kayu, pasir, semen Naik gunung Tapi majelis itu berkata Jemaat Semua tidak usah kerja bakti Serahkan sama saya Malam harinya dia kerahkan seluruh setannya Angkat batu, kayu, pasir, semen Besok pagi semua material sudah di atas gunung Saya bilang, wow Baru kali ini saya lihat Ada setan bantu pembangunan gereja Lalu ada cerita lagi satu kali Mereka mau bikin acara Harus buka tenda di depan gereja Dan harus menutup jalan Tapi minta izin polisi Polisi tidak kasih izin Lalu dia bilang begini Pendeta jangan khawatir Silakan buka tenda Dan kita kebaktian tetap jalan Sebelum kebaktian mulai Dia jalan ke sana satu kilo Bawa kabur Lalu dia garis melintang di jalan raya Set Lalu dia jalan satu kilo ke sana Dan dia garis Set Lalu kebaktian mulai Tidak ada satu mobil dan motor Bisa lewat itu garis Begitu kena garis Mesin mati Dan kebaktian berjalan dengan bagus Selesai kebaktian Beliau pergi Hapus kapur ini Hapus kapur ini Semua mesin hidup Lalu dia bilang Tadi setan bantu pembangunan gereja Sekarang setan bantu kebaktian Jalan dengan baik Sekalipun Majelis itu Dengan setan-setannya Membantu pembangunan gereja Membantu ibadah Membantu pelayanan Tapi kalau dia pakai setan-setan seperti itu Biarpun dia ada dalam gereja Tapi dia tidak ada dalam Tuhan Dan kalau seperti itu Belum bisa Terang Itu masih gelap Maka setiap orang yang ada dalam gereja Tapi tidak ada di dalam Tuhan Sesungguhnya Masih kegelapan Kita disebut terang Kita baru bisa bersinar Kalau kita jadi terang Tapi kita baru bisa jadi terang Kalau kita ada dalam Tuhan Makanya ayat kita tadi bilang apa? Bilang kamu adalah terang Di dalam Tuhan Kalau kita di dalam Tuhan Baru kita bisa jadi terang Dan bisa jadi berkat Bagi orang lain Kalau kita tidak di dalam Tuhan Kita tidak bisa jadi terang Bahkan kita tidak bisa Jadi berkat bagi orang lain Ada mic yang mungkin lebih baik Tes Tes Jadi saudara-saudara Sekali lagi Hanya dengan berada di dalam Tuhan Kita bisa jadi terang Hanya dengan ada dalam Tuhan Kita bisa bersinar Dan hanya di dalam Tuhan Kita bisa menjadi berkat Nah Karena itu saudara-saudara Hari ini Di bawah tema ini Maka saya ingin berbicara Beberapa hal penting Yang berkenaan dengan Status orang Kristen Sebagai terang Di dalam Tuhan Mengapa Tuhan Yesus Menyebut kita Sebagai terang? Apa maksudnya Orang Kristen disebut Sebagai terang? Nah Itu berarti bahwa Ada persamaan tertentu Antara orang Kristen Dan terang itu Saya akan bagi buat kita Beberapa hal Pada malam hari ini Yang pertama adalah Terang itu berbeda Secara menyolok Dengan gelap Terang itu berbeda Secara menyolok Dengan gelap Terang dan gelap Tidak bisa bersatu Keduanya berbeda Secara menyolok Dimana ada terang Disitu gelap Tidak ada Apabila ada kegelapan Dan terang ada disana Maka kegelapan itu sirrah Terang dan gelap Tidak bisa bersatu Makanya ketika Menasihati orang-orang Di Korintus Paulus bilang Jangan kamu menjadi Pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang Yang tidak beriman Karena persamaan Apakah Yang dapat terjadi Antara terang dan gelap Terang berbeda Secara menyolok Dengan kegelapan Karena itu Kalau orang Kristen Disebut sebagai terang Artinya adalah Hidup orang Kristen Seharusnya Berbeda Secara menyolok Dengan orang-orang Yang bukan Kristen Kalau saudara Dalam Tuhan Saudara adalah terang Maka hidupmu Harus berbeda Secara menyolok Dengan orang-orang Yang tidak Di dalam Tuhan Karena terang Berbeda Secara menyolok Dengan kegelapan Kita orang Kristen Harus hidup Berbeda Dengan orang Non-Kristen Tapi kita berbeda Dengan orang non-Kristen Bukan dalam segala hal Adalah salah Kalau kita mengatakan Kita harus berbeda Dengan orang Non-Kristen Dalam segala hal Orang non-Kristen Makan nasi Jadi orang Kristen Harus berbeda Maka orang Kristen Tidak boleh makan nasi Kita makan batu saja Begitu? Tidak Kita hanya berbeda Dengan orang Kristen Orang non-Kristen Dalam hal-hal Yang dilarang oleh Tuhan Dalam hal-hal Yang diperintahkan oleh Tuhan Dalam hal-hal yang merupakan dosa Orang Kristen Harus berbeda Secara menyolok Dengan orang-orang Yang tidak percaya Kepada Yesus Misalnya Dalam hal kejujuran Ketika orang-orang Tidak kenal Tuhan Tidak jujur Seorang Kristen adalah terang Maka seorang Kristen Harus jujur Amin Kalau orang Kristen juga Ternyata tukang bohong Maka Dia tidak berbeda Secara menyolok Dengan kegelapan Sudara Sejarah Bulu tangkis Atau badminton Indonesia Pernah mencatat Nama yang harum Dari seorang Christian Hadinata Christian Hadinata Ini adalah Seorang pemain Badminton nasional Dan pada waktu itu Dia masuk Di dalam Pertandingan Juara dunia Dia Lolos Masuk final Dan pada waktu Dia masuk final Dia berhadapan Dengan lawannya Ini Final Dan siapa yang menang Dia akan keluar Sebagai juara dunia Lalu Sudara-sudara Rupanya Pertandingan Berjalan dengan Ketat Sudah Atau Empat Ronde itu Mereka seri Maka sekarang Pada Babak yang kelima Untuk Menentukan Siapa Jadi juara dunia Tapi rupanya Di babak kelima Ini juga Pertandingan Begitu ketat Sampai Sudah Just berkali-kali Belum ketahuan juga Siapa yang akan menang Lalu Akhirnya Mereka dalam Rally yang sangat panjang Setiap gagal Maka lawannya Akan keluar Sebagai juara dunia Dalam Rally yang panjang itu Tiba-tiba Lawan dari negara lain Itu smash Dan begitu smash Jatuh tipis Di sana Dan Hakim Garis Mengatakan Out Nah out Maka Christian Hadinata Yang keluar Sebagai Pemenangnya Semua Oficial Indonesia Sudah Berloncat-loncat Kegirangan Karena Indonesia menang Christian Hadinata Keluar Sebagai juara dunia Wah Senang sekali Tapi tiba-tiba Ada suatu Penglihatan yang aneh Karena Christian Hadinata Pergi kepada Dewan Yuri Dan Protes Kenapa Dia protes Dia protes apa Dia bilang begini Sebenarnya tadi Bola bukan out Tapi masuk Terjadi perdebatan Hakim Garis bilang Saya lihat Bolanya out Tapi Christian bilang Saya lihat dengan garis Memang tipis Tapi masuk Dan Christian Memenangkan perdebatan itu Dan Keputusan akhir adalah Bolanya Masuk Dan kalau masuk Itu berarti bahwa Yang juara dunia Adalah lawannya Seluruh ofisial Indonesia Kebingungan Tidak tahu Bicara apa lagi Dan Christian Hadinata Meninggalkan Lapangan itu Dengan lawannya Keluar Sebagai juara dunia Pada waktu Christian Hadinata Keluar Lalu ada Wartawan Mencegat dia Dan berkata Christian Apa yang kau Lakukan Saya tidak Melakukan Apa-apa Memang Bolanya masuk Tapi semua Orang tidak tahu Bahwa itu bola Masuk Hanya kamu Saja Kenapa Kamu tidak Diam Dengan Diam Saja Kamu keluar Sebagai juara Dunia Lalu Christian Menghadap Wartawan itu Dan dia berkata Kamu catat Baik-baik Nama saya Christian Saya orang Christian Dan orang Christian Tidak boleh Bohong Dan dia pun Pergi Itulah yang Membuktikan Terang Beda Secara menyolok Dan kegelapan Tapi sayang Banyak anak Tuhan Banyak jemaah Tuhan Banyak orang Christian Justru Menjadi Pembohong-pembohong Kita justru Jadi gelap Orang Christian Itu terang Berarti dia Harus berbeda Secara menyolok Dengan Orang-orang yang Tidak percaya Dalam hal Kejujuran Dalam hal-hal yang lain Termasuk Dalam hal Peraturan Taat peraturan Orang Christian Harus jadi terang Dalam bayar pajak Misalnya Berapa banyak saudara Belum bayar pajak Dalam hal Taat peraturan Lalu lintas Berapa banyak orang Christian Melanggar peraturan Lalu lintas Ada dua orang Naik sepeda motor Tidak pakai helm Ditahan polisi Polisi mau tilang Polisi bilang Hey Kalau kalian naik motor Tidak pakai helm Jatuh kepala Bisa bocor Lalu dia bilang Pak polisi Kami tidak mungkin Kecelakaan Kenapa Sebab Tuhan Beserta kami Lalu ditanya Tuhan beserta kamu Tuhannya dimana Tuhan ada dengan kami Dimana Tuhan ada bersama-sama Dengan kami Di atas motor Hanya pak polisi Tidak lihat Lalu polisi bilang Begitukah Kalau begitu Sekarang saya tilang kalian Kenapa Karena Kalau kalian dua Di atas motor Tambah Yesus Berarti ini GTO Bonceng tiga orang Tilang Berapa banyak orang Kristen Jadi batu sandungan Di tengah-tengah dunia ini Karena orang Kristen Tidak menunjukkan Hidup yang berbeda Secara menyolok Dengan dunia ini Bagaimana bisa bersinar Dan jadi berkat Kalau kita sendiri hidup Seperti di dalam kegelapan Orang Kristen disebut terang Karena terang Berbeda secara menyolok Dengan kegelapan Dalam hal Sogok menyokok Orang Kristen Harus berbeda Dalam hal Kerajinan Atau Dalam hal misalnya Mengesihi musuh Orang Kristen Harus tampil Secara berbeda Tuhan Yesus Mengajar Barang siapa Tampar pipi kananmu Beri pipi kirimu Susah ya Ada orang Kristen Duduk-duduk Diam-diam Temannya agama lain datang Tempeleng dia Tampar dia Begitu dia kena tampar Dia balik Dia tampar balik Lalu teman non-Kristen Dia bilang Kamu ini bagaimana Bukankah Tuhan Mau ajar Tampar pipi kanan Beri pipi kiri Terus kenapa Kamu tampar balik saya Dia bilang begini Tuhan saya ajar Siapa tampar pipi kananmu Beri pipi kirimu Masalahnya Waktu kau tampar tadi Kau tampar duluan kiri Bukan kanan Maka saya tampar balik Barang siapa tampar pipi kananmu Beri pipi kirimu Coba Kalau saudara berdiri disitu Saya tampar saudara Pakai tangan kanan Kena pipi apa Kena pipi kiri Bagaimana saya tampar Pakai tangan kanan Kena pipi kanan Bukan Menampar dengan tangan kanan Kena pipi kanan Itu adalah Backhand Tak Dan menurut hukum Yahudi Tampar orang pakai telapak tangan Itu penghinaan Tapi tampar pakai telapak kanan Itu penghinaan ganda Kalau tampar orang pakai telapak kanan Denda 100 ribu Maka tampar pakai punggung tangan Itu bayar 200 ribu Karena itu ayat itu Tidak bermakna harfiah Tuhan Yesus ajar Tapi tidak ada rasul Setelah ditampar Serakan pipi sebelah Tidak ada Paulus juga tidak Tuhan Yesus juga tidak Ayat itu tidak bermakna harfiah Maksudnya adalah Orang Kristen Sekalipun dia dihina Sekalipun dia diperlukan secara jahat Sejahat-jahatnya Tapi dia tidak boleh balas jahat Dengan jahat Kalau orang Kristen seperti itu Orang Kristen Betul-betul Sebagai terang Jadi berkat Karena dia berbeda Secara menyolok Dengan Kegelapan Atau dengan dunia Nah Sudah-sudara Perhatikan Apakah hidupmu berbeda Secara menyolok Dengan teman-teman sekandormu Apakah di tengah-tengah masyarakat Hidupmu Menyolok Berbeda secara menyolok Pendeta Stephen Tong Pernah cerita Waktu dia masih muda Dia pergi penginjilan di Bengkulu Lalu pada waktu itu Semua koper-koper naik di atas Bis Lalu sudara-sudara Pada waktu orang turunkan Kondekturnya Turunkan koper-koper Dan semua koper Dan Stephen Tong takut Kopernya dibawa lari Lalu dia ngomong sama kondektur Hati-hati Koper saya hilang Lalu kondekturnya bilang begini Bapak Jangan khawatir Disini tidak mungkin ada pencurian Kenapa? Kompong orang Islam Aman Nanti sampai kampung depan Kompong orang Kristen Baru kita ekstra hati-hati Kenapa? Itu berarti bahwa Banyak orang Kristen Bahkan hidup lebih buruk Dari orang agama lain Padahal yang Firman Tuhan bilang Yang menjadi terang dunia Ini adalah kita Orang percaya Maka perhatikan hidupmu Jangan mimpi Bisa bersinar Dan jadi berkat Bagi orang lain Kalau hidupmu Tidak tampil Secara berbeda Dengan dunia ini Karena itu Sudara-sudara Jadilah terang Di tengah-tengah Rumah tanggamu Jadi terang Di tengah-tengah Lingkungan tempat tinggalmu Jadi terang Di tempat pekerjaan Jadi terang Dimana saja Sudara berada Terang itu Berbeda Secara menyolok Dari kegelapan Kalau kita dalam hidup ini Berbeda Secara menyolok Dengan dunia ini Dalam hal yang Bersifat dosa Apa yang terjadi Menurut Matius 5 Ayat yang ke-16 Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan Memuliakan Bapamu yang di sorga Satu hal yang perlu Dicamkan adalah Kalau kita hidup Secara berbeda Dengan dunia Maka Menurut firman Tuhan Kita seperti Kota yang terletak Di atas gunung Menurut ayat yang ke-14 Dikatakan Kota yang terletak Di atas gunung Tidak mungkin Tersembunyi Artinya Hidup orang Kristen Pasti disorot Pasti diperhatikan Oleh dunia ini Dan karenanya Orang Kristen Perlu hidup Secara berhati-hati Perlu hidup Secara mawas diri Supaya kita betul-betul Jadi terang Di tengah-tengah dunia ini Yang penuh dengan kegelapan Terang Berbeda Secara menyolok Dari kegelapan Hal yang kedua Adalah Bahwa Terang Tidak boleh Disembunyikan Terang tidak boleh Disembunyikan Mari perhatikan Ayat 15 Lagi pula Orang tidak Menyalahkan pelita Lalu meletakkan Di bawah ganteng Melainkan Di atas kaki dian Sehingga Menerangi Semua orang Di dalam Rumah Itu Bersinar Dan jadi berkat Terang itu Tidak boleh Disembunyikan Di dalam Ayat 16 Dibilang Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di depan orang Terangmu Bercahaya Di depan orang Artinya adalah Bahwa Terang kita Sebagai orang Percaya Harus bisa Dilihat Oleh orang-orang Yang tidak Percaya Sudara-sudara Seringkali Orang Kristen Tidak jadi Terang dunia Hanya jadi Terang gereja Begitu di gereja Baik 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 Orang Bikin Salah Tuhan Memberkatimu Luar biasa Tapi Begitu orang Senggol Dia di pasar Makhian Keluar Berarti Dia hanya Jadi terang Gereja Tapi Tidak Jadi terang Di pasar Banyak orang Jadi terang Di gereja Tapi tidak Jadi terang Di jalan Banyak orang Jadi terang Di gereja Tapi tidak Jadi terang Di tempat Kerja Ingat Terang Tidak bisa Ditersembunyikan Maka Perilaku Dan hidup Orang Kristen Yang berbeda Dengan dunia ini Harus Bisa Dilihat Oleh orang-orang Di sekitar kita Dengan tujuan Akhir Memuliakan Bapak kita Yang di sorga Maka Setiap kita Harus Sungguh-sungguh Menjadi contoh Di dalam hidup kita Hari-hari Bahkan di luar Gereja Sekalipun Ada seorang Anak pendeta Satu hari Ikut kebaktian Di gereja Semua acara Sudah selesai Semua orang Sudah pulang Anak kecil ini Tidak mau pulang Sudah dibujuk pulang Dia tidak mau pulang Lalu orang tanya Kenapa tidak mau pulang Karena saya suka Papa yang di gereja Sebagai pendeta Kalau Papa yang di rumah Tidak baik Kalau Papa di gereja Baik Artinya Anak itu mau berkata Papa Kalau di gereja Luar biasa Sabar Baik hati Murah hati Papa di rumah Jahat sekali Berapa banyak Orang Kristen Seperti itu Ada seorang pendeta Pergi KKR Di sebuah kota KKR Tiga hari Setelah itu Selesai KKR Dia pulang Naik bis Lalu waktu Naik bis Kembali ke kotanya Dia tanya Berapa karcisnya Tiga puluh ribu Dia kasih uang Lima puluh ribu Begitu dia kasih uang Lima puluh ribu Kondekturnya Kembalikan Dua puluh lima ribu Berarti ada Kelebihan lima ribu Begitu dia lihat Ada kelebihan lima ribu Lalu Satu suara bilang Tuh ada kelebihan Kembalikan Pada waktu dia mau Kembalikan Ada satu suara bilang Ah cuma lima ribu Saja aku dikembalikan Diam-diam lah Akhirnya dia diam-diam Tapi satu suara bilang Biar lima ribu Itu bukan hakmu Kembalikan Dia mau kembalikan Satu suara bilang Hanya lima ribu Tidak mungkin Perusahaan bis itu bangkrut Tapi satu suara bilang Tidak Harus kembalikan Bangkrut atau tidak bangkrut Bukan urusanmu Kembalikan Melalui pergumulan yang panjang Akhirnya dia panggil Kondektur Kondektur sini Berapa biaya karcis Tiga puluh ribu Tadi saya kasih kamu Uang lima puluh ribu Mestinya Kembali dua puluh Tapi ternyata Yang kamu kembalikan Dua puluh lima ribu Ada kelebihan Lima ribu Nih Saya kembalikan Lima ribu Lalu kondektur itu Terima duit itu Sambil senyum-senyum Ya pak pendeta Saya memang tahu Ada kelebihan Maksud kamu apa? Karena Waktu pak pendeta Kotba KKR Tiga hari disana Saya ikut Tiga hari Dan saya hanya Kepengen tahu saja Setelah kotba Tiga hari Kira-kira pak pendeta Cukup jujur Dalam lima ribu Atau tidak Oh saudara Bayangkan Seandainya Pendeta Tidak kembalikan lima ribu Tiga hari Dia kotba Gagal Di dalam pikiran orang ini Seringkali Seringkali saudara Kita gagal Menampilkan Sinar kita Terang kita Di tengah dunia Maka kita tidak bisa Jadi berkat bagi dunia ini Kita tidak bisa Memuliakan Tuhan Lewat hidup kita Karena Terang itu Hanya tersembunyi Di gereja Hanya tersembunyi Dalam Komunitas kita Yang kecil Tapi tidak Tersiar Di kalangan orang-orang Yang Tidak percaya Memang Hidup berbeda Dengan dunia itu Tidak mudah Tapi orang Kristen Harus Berbeda Karena Kita adalah Terang dunia Terang harus berbeda Secara menyolok Dengan kegelapan Terang itu Tidak boleh disembunyikan Sekarang yang ketiga Yang ketiga Adalah Terang itu Memberi Petunjuk Kalau saudara Pernah tinggal di kampung Dimana listrik Tidak ada Maka terang itu Betapa pentingnya Terang itu Orang Mau jalan dalam kegelapan Mau jalan kemana Tergantung Ada terang Atau tidak Tanpa terang Orang akan tersesat Tanpa terang Orang akan jalan salah Salah arah Tapi dengan terang Orang bisa jalan Di jalan yang benar Di jalan yang tepat Maka itu berarti Terang itu Memberi petunjuk Soal kebenaran Maka Orang Kristen Jadi terang Artinya Orang Kristen Harus menjadi Petunjuk Pada kebenaran Untuk orang-orang Yang belum percaya Jika orang-orang Yang belum percaya Kepada Yesus Maka Orang Kristen Hidup orang Kristen Itu menjadi petunjuk Bagi orang-orang Yang belum percaya Ketika David Livingstone Menjadi Misionaris Di Afrika Ada seorang Yang namanya H.M. Stanley Berkunjung ke sana H.M. Stanley ini Bukan seorang Pengikut Kristus Tapi Dia akhirnya Tinggal satu minggu Dengan David Livingstone Lalu setelah Dia pulang Setelah satu minggu Tinggal dengan David Livingstone Dia bersaksi Dia bilang Seandainya Saya tinggal Lebih lama Dengan David Livingstone Saya pasti Sudah jadi Orang Kristen Seandainya Saya tinggal Lebih lama Dengan David Saya pasti Jadi orang Kristen Artinya apa? Artinya Hidup dari David Livingstone Benar-benar Memberikan Petunjuk Arah Kebenaran Kepada H.M. Stanley Orang Kristen juga Adalah orang yang Mengerti kebenaran Kita adalah Orang yang Tahu kebenaran Karena Kita berada Dalam Yesus Kita ikut Yesus Yang mengatakan Akulah kebenaran Maka orang Kristen Kenal Yesus Yang adalah kebenaran Orang Kristen Harus Menjadi Petunjuk Bagi orang lain Untuk Mengenal Kebenaran Di dalam Tuhan Yesus Tema Saya tidak tahu Tema besar Atau tema kecilnya Bersekutu Bersaksi Dan melayani Kita dipanggil Untuk bersaksi Bagi dunia ini Untuk menjadi Petunjuk Bagi orang lain Supaya orang tertarik Dan datang Pada Yesus Pada waktu saya Melayani Waktu saya masih Mahasiswa Teologia Di Malang Saya ditugaskan Untuk melayani Di Satu desa Di wilayah Kediri Jawa Timur Satu kali Saya berkunjung Di rumah jemaat Saya lihat Ada pembantunya Yang non-Kristen Lalu Saya Minta izin Kepada Tuhan rumah Jemaat saya ini Boleh tidak Saya beritakan Injil Kepada Pembantunya Bapak Pembantunya Seorang ibu Oh boleh Silahkan Kalau begitu Bapak Beri waktu Supaya saya Bisa Cerita Tuhan Yesus Kepada ibu ini Lalu Sudara Saya mulai Mengadakan pendekatan Dan ingin cerita Tentang Tuhan Yesus Kepada ibu ini Saya Cerita Cerita Satu jam Dua jam Ternyata Omong Tuhan Yesus pun Belum sempat Bukan cuma Belum sempat Saya takut Akhirnya Pembicaraan Dua jam Ditutup Tanpa Saya cerita Tentang Tuhan Yesus Pulang Saya bilang Aduh Menyesal Kenapa Saya tidak Cerita Tuhan Yesus Saya harus Kembali Ke kampus Tapi minggu depan Saya akan Cerita Tentang Tuhan Yesus Maka Minggu depan Saya datang Lagi Saya ajak Ibu ini Cerita Cerita Panjang Lebar Sudah Dua jam Saya tetap Tidak berani Cerita Tuhan Yesus Akhirnya Dua jam Selesai Nama Tuhan Yesus Tidak Diberitakan Dan saya pun Pulang Saya menyesal Minggu depan Saya harus Cerita Tentang Tuhan Yesus Minggu depan Datang lagi Cerita Dua jam Dan saya tetap Tidak berani Cerita Tentang Tuhan Yesus Jadi jengkel Saya Lalu saya Ingat Malam itu 24 Desember Tahun 1999 Menjelang Malam Natal Saya bilang Tuhan Yesus Ini malam Natal Sekalipun 25 Desember Itu tradisi Tapi seluruh Umat Kristen Merayakan hari Kelahiran Yesus 25 Desember Malam ini Nanti besok Ini Mau Natal Saya ingin Beri hadiah Buat Tuhan Yesus Satu jiwa Untuk Tuhan Yesus Saya mau bicara Dengan ibu ini Omong tentang Tuhan Yesus Tapi sudah Tiga kali Saya gagal Tuhan Cerita Dua jam Tidak berhasil Sekarang Saya tidak mau Cerita Dua jam Lagi Nanti gagal Akhirnya Saya ketemu Ibu itu Malam itu Langsung Saya Tembak Langsung Ibu Saya Saya Orang Kristen Dan Saya Percaya Tuhan Yesus Ibu Pernah Dengar Nama Yesus Dia Bila Iya pak Lalu Saya mulai Cerita Tentang Siapa Tuhan Yesus Itu Dia Mati Di Kayu Salib Mendebus Dosa Manusia Pokoknya Saya Omong Panjang Sampai Setelah itu Saya Tanya Dia Sekarang Ibu Maukah Ibu Juga Percaya Tuhan Yesus Dan Memperoleh Keselamatan Dan Ibu Itu Dengan Mata Yang Bersinar Dia Bila Pak Sebenarnya Saya Sudah Lama Kepengen Ikut Tuhan Yesus Saya Tunggu Dari Empat Minggu Yang Lalu Bapak Cerita Cerita Tidak Pernah Omong Tentang Tuhan Yesus Padahal Saya Tunggu Dari Empat Minggu Lalu Waduh Saya Menyesal Tapi Saya Bersyukur Hari Ini Dia Jadi Orang Kristen Dan Masih Setia Memberi Terang Kepada Dia Betunjuk Tentang Kebenaran Pada Dia Orang Kristen Dipanggil Untuk Bersaksi Dipanggil Untuk Melayani Dipanggil Untuk Beritakan Injil Maka Kita Adalah Terang Kita Harus Beritakan Injil Pada Orang Yang Belum Percaya Mau Beritakan Injil Mau Tidak Kalau Tidak Mau Tidak Bisa Diterang Mau Tidak Mau Bagaimana Caranya Nah Itu Masalah Kita Mau Beritakan Injil Tapi Seringkali Kita Tidak Tau Bagaimana Caranya Tapi Kalau Sudara Mau Belajar Cara Beritakan Injil Ini Ada Pak Nyoman Di Depan Yang Biasa Sering Kasih Training Orang Bagaimana Beritakan Injil Dengan Baik Nanti Bersama Pak Nyoman Boleh Dirancang Kalau Majelis Mau Bikin Pelatihan Bagaimana Anak-anak Muda Beritakan Injil Beritakan Tuhan Yesus Kepada Orang-orang Lain Semua Kita Terang Kita Harus Bersinar Jadi Berkat Bagi Orang Lain Berkat Terbesar Bagi Orang Lain Adalah Membuat Orang Itu Kenal Siapa Yesus Sesungguhnya Ada Seorang Perempuan Muda Sering Sekali Dia Beritakan Injil Dia Akhirnya Sudara Dia Rajin Beritakan Injil Tapi Dia Orang Tuanya Pindah Akhirnya Dia Ikut Pindah Begitu Dia Pindah Dia Ketemu Ada Pabrik Di Sana Dan Banyak Pekerja Pabrik Di Sana Dia Pergi Ke Pabrik Itu Beritakan Injil Cerita Tentang Tuhan Yesus Dia Senang Sekali Tapi Dia Jatuh Sakit Dan Dokter bilang Harus Tidur 18 Bulan Dan Tidak Boleh Bangun Bangun Akhirnya Dia Tidur 18 Bulan Tapi Hati Untuk Cerita Tentang Tuhan Yesus Terus Membara Di Hati Dia Tapi Dalam Keadaan Tidur Dia Pinter Bikin Puisi Dia Bikin Puisi Puisinya Bagus Sekali Dan Entah Bagaimana Ceritanya Puisi Itu Akhirnya Beredar Luas Dan Jatuh Ketangan Seorang Musisi Yang Hebat Lalu Puisi Itu Dibikin Musik Oleh Musisi Itu Dan Terciptanya Sebuah Lagu Yang Seringkali Cerita Tuhan Yesus Cerita Mulia Ku Suka Menuturkan Adalah Kerinduan Seorang Kristen Kalau kita terang Kita harus Bisa Membawa Orang lain Beri petunjuk Pada orang lain Supaya Kenal Siapa Yesus Yang Sesungguhnya Kita harus Punya Beban Kenapa Orang yang Percaya Yesus Masuk Surga Yang tidak Percaya Yesus Masuk Neraka Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Sampai Pada Bapak Kalau tidak Melayu Aku Berarti Hanya Orang Percaya Yesus Yang Selamat Yang Tidak Percaya Yesus Binasa Yohanes 3.16 Itu Bila Karena Allah Mengasihi Dunia Ini Dia Berikan Ananya Tunggal Supaya Yang Percaya Tidak Binasa Berarti Yang Tidak Percaya Akan Binasa Berarti Banyak Orang Ada Antri Masuk Neraka Kalau Sudara Mengasihi Orang Orang Itu Sudara Harus Cerita Tentang Tuhan Yesus Tapi Bagaimana Cerita Nanti Lanjut Dengan Bagaimana Cerita Tuhan Yesus Kepada Orang Lain Tapi Kita Terang Berarti Kita Harus Memberi Petunjuk Kepada Orang Orang Termasuk Kepada Anak Anak Kita Amsal 22 Ayat Yang 6 Mengatakan Didiklah Orang Muda Menurut Jalan Lakinya Maka Pada Masa Tuanya Dia Tidak Akan Menyimpang Dari Jalan Itu Maka Orang Tua Harus Jadi Terang Bagi Anak Anak Mendidik Anak Anak Di Dalam Tuhan Memberi Teladan Maka Orang Tua Yang Jadi Teladan Sesungguh Telah Bersinar Dan Jadi Berkat Bagi Anak Anak Ada Orang Tua Saya Kenal Ada Orang Tua Yang Suruh Anak Pergi Ke Gereja Rajin Sekolah Minggu Tapi Dia Sendiri Tidak Pernah Ke Gereja Lalu Waktu Dia Bilang Begini Anak Anak Semua Pergi Ke Sekolah Minggu Lalu Mereka Bilang Bapak Saja Malas Gereja Lalu Dia Bilang Begit Waktu Bapak Kecil Seperti Kalian Bapak Rajin Kalau Sudah Dewasa Boleh Tidak Ke Gereja Itu Berarti Orang Tua Tidak Tidak Jadi Petunjuk Bagi Anak Orang Tua Kristen Harus Jadi Terang Maka Harus Menjadi Petunjuk Bagi Anak Anak Gempat Gempat Adalah Terang Itu Makin Dibutuhkan Di Tempat Yang Semakin Gelap Semakin Gelap Sebuah Tempat Terang Semakin Dibutuhkan Kalau Sudah Terang Sudah Ada Terang Kita Tambahkan Terang Biasanya Tidak Terlalu Berfaedah Tapi Di Tempat Yang Makin Gelap Terang Semakin Dibutuhkan Artinya Adalah Bahwa Dimana Orang-orang Tidak Percaya Tuhan Ada Di Sana Dalam Kegelapan Seorang Kristen Harus Ada Di Sana Dan Bisa Bersinar Jadi Berkat Bagi Mereka Saya Teringat Sebuah Cerita Dari Pendeta Yusuf Roni Dia Bilang Begini Satu Kali Minta Didoakan Doa Apa Supaya Saya Pindah Kerja Kenapa Kenapa Tidak Kerja Di Tempat Sekarang Karena Di Tempat Saya Kerja Sekarang Ini Hanya Saya Sendiri Orang Kristen Jadi Saya Minta Dukungan Doa Supaya Saya Bisa Pindah Di Tempat Kerja Yang Mana Ada Banyak Orang Kristen Lalu Pendeta Yusuf Roni Bila Kalau Begitu Saya Akan Berdoa Supaya Tuhan Jangan Pindahkan Kamu Biar Kamu Tetap Di Situ Kenapa Kalau Di Situ Tidak Ada Orang Kristen Maka Di Situ Kegelapan Ada Kamu Harus Ada Di Situ Karena Dimana Kegelapan Ada Dimana Kegelapan Makin Gelap Maka Terang Semakin Dibutuhkan Karena Itu Sudara Jangan Mengeluh Kalau Sudara Ada Di Dalam Lingkungan Orang Bukan Kristen Kalau Di Kantor Sudara Tidak Ada Di Kelangan Orang Kristen Di Masyarakat Atau Dimana Saja Lingkungan Sudara Kalau Ada Orang Orang Non Kristen Sudara Harus Tetap Ada Di Sana Jangan Memutuskan Pergaulan Tetap Bergaul Tetap Bersahabat Tetap Menjalin Relasi Karena Dengan Demikian Sudara Bisa Jadi Terang Dimana Kegelapan Itu Ada Dan Yang Terakhir Yang Ketima Adalah Bahwa Terang Itu Mempengaruhi Gelap Dan Bukan Sebaliknya Terang Pengaruhi Gelap Bukan Sebaliknya Kalau Disini Ada Kegelapan Dan Terang Masuk Gelap Yang Hilang Disini Ada Terang Gelap Datang Tetap Gelap Tidak Bisa Menggelap Dan Terang Yang Sudah Ada Berarti Disini Terang Mempengaruhi Gelap Dan Bukan Gelap Mempengaruhi Terang Bandingkan Tuhan 1 5 Dikatakan Terang Itu Bercahaya Dalam Kegelapan Dan Kegelapan Tidak Menguasainya Itu Berarti Gimana Ada Orang Kristen Orang Kristen Bersifat Mempengaruhi Ke arah Yang Baik Dan Bukan Dipengaruhi Ke arah Yang Buruk Ayo Kalau Ada Grup Penfitnah Dan Saudara Hadir Disana Apa Yang Terjadi Saudara Membuat Para Penfitnah Bertobat Atau Saudara Sendiri Jadi Penfitnah Kalau Saudara Ada Di Perkumpulan Penggosip Apa Yang Terjadi Saudara Ikut Gossip Atau Saudara Mempengaruhi Yang Lain Jadi Bertobat Kalau Saudara Ada Di Grup Yang Suka Maki Maki Apa Saudara Yang Ikut Maki Atau Mereka Yang Ikut Tidak Maki Kalau Saudara Kumpul Sama Pemabok Apa Yang Terjadi Mereka Bertobat Atau Saudara Yang Jadi Pemabok Tahu Bung Lon Bung Lon Itu Binatang Yang Bisa Menyesuaikan Diri Dimana Dia Hinggap Kalau Dia Hinggap Di Warna Kuning Dia Jadi Kuning Dia Hinggap Di Coklat Jadi Coklat Hinggap Di Hitam Dia Jadi Hitam Dia Tergantung Warnanya Tergantung Dimana Dia Ada Saya Pikir Ada Banyak Orang Kristen Seperti Bung Lon Kumpul Dengan Majelis Model Kaya Majelis Kumpul Dengan Pendeta Model Kaya Pendeta Kumpul Dengan Penjahat Model Penjahat Tapi Saudara Ada Jenis Yang Lain Saya Sering Menyebutnya Orang Kristen Ikan Ikan Itu Kalau Kita Mau Masak Taruh Garam Tidak Taruh Tapi Ikan Itu Dari Lahir Sampai Mati Dimana Di Laut Air Garam Berarti Dari Lahir Sampai Mati Dia Ada Di Air Garam Tapi Kenapa Sudara Mesti Masak Taruh Garam lagi Berarti Berarti Dia Hidup Di Dalam Air Garam Tapi Garam Tidak Mempengaruhi Dia Orang Kristen Harus Begitu Tinggal Dalam Lingkungan Yang Bejat Tapi Tidak Jadi Bejat Tinggal Dalam Lingkungan Jahat Tidak Jadi Jahat Ingat Cerita Nuh Nuh Itu Orang Yang Taat Pada Tuhan Dia Hidup Tak Bercelah Di Antara Orang Orang Sejamannya Memang Hidup Berbeda Pada Saat Semua Orang Lain Sendiri Itu Tidak Mudah Tapi Orang Kristen Harus Seperti Sudara Saya Pendeta Tapi Sebenarnya Saya Sudah Dipanggil Pendeta Sejak Dari Saya Masih Muda Saya Berhutbah Pertama Kali Kelas 2 SMP Saya Hutbah KKR Kelas 1 SMA Pada Waktu Saya Pergi Ke Sekolah Selalu Bawa Alkitab Dan Teman Teman Saya Selalu Panggil Saya Pak Pendeta Padahal Masih SMA Semua Waktu Istirahat Main Semua Teman Main Jajan Saya Dalam Kelas Baca Alkitab Mereka Bilang Pendeta Dan Sudara-sudara Saya Nyaman-nyaman Saja Dipanggil Pendeta Satu Hari Guru Masuk Kelas Dan Bilang Hari Ini Ujian Tanpa Ada Pemberitahuan Sebelumnya Bahwa Ada Ujian Hari Ini Ujian Kami Kalang Kabut Dan Semua Ambil Kertas Siap Ujian Soal Diberikan Celakanya Habis Kasih Soal Guru Ini Tinggalkan Kelas Pergi Ke Ruang Guru Dan Kelas Tanpa Pengawasan Dan Tidak 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 Yang Belajar Jadi Sudara Saya Lihat Di depan Saya Semua Teman Pada Nyontek Saya Lihat Di sebelah Kiri Nyontek Semua Sebelah Kanan Nyontek Semua Belakang Nyontek Semua Hanya Saya Seorang Diri Yang Tidak Nyontek Pada Waktu Saya Tidak Nyontek Saya Rasa Kok Aneh Hanya Saya Yang Tidak Nyontek Masalah Saya Tidak Tau Jawabannya Bagaimana Kalau Saya Nyontek Juga Lalu Saya Mulai Membuka Buku Catatan Pelan Pelan Dan Ketemu Jawabannya Langsung Dicatat Sementara Asik Catat Tiba-tiba Sebuah Tangan Menghantam Bundak Saya Kaget Saya Saya Balik Pada Waktu Saya Balik Ada Teman Saya Yang Tukul Saya Begitu Saya Lihat Dia bilang Pak Pendeta Nyontek Juga Aduh Rasanya Malu Luar Biasa Coba Kalau Nyontek Saja Baik Ini Ada Pendeta Pak Pendeta Nyontek Juga Hari Itu Saya Rasa Saya Gagal Untuk Hidup Secara Berbeda Di Tengah Tengah Teman Teman Padahal Sekian Lama Baca Alkitab Sudah Dipanggil Pendeta Tapi Gagal Bersinar Dan Jadi Berkat Bagi Orang Lain Memang Tidak Mudah Untuk Hidup Tampil Berbeda Roma 12 Jangan Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu Dapat Membedakan Mana Kehendak Allah Apa Yang Baik Dan Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna You are the light Of the world Kamu Adalah Terang Dunia Kalau Kamu Melakukan Semua Prinsip Yang Sudah Diberitakan Ini Kamu Pasti Akan Bersinar Dan Menjadi Berkat Di Tengah Tengah Dunia Ini Siapakah Yang Malam Ini Mau Bilang Tuhan Aku Mau Jadi Terang Dunia Aku Mau Jadi Berkat Buat Lingkunganku Jadi Berkat Bagi Sahabat Sahabat Jadi Berkat Di Tengah Keluarga Tuhan Aku Sekian Lama Hidup Tidak Berbeda Dengan Orang Orang Dunia Ini Dan Justru Mempermalukan Tuhan Tapi Malam Ini Aku Mau Memperbaiki Perbuatanku Dan Bisa Jadi Terang Bagi Dunia Ini Dan Bersinar Menjadi Berkat Adakah Malam Ini Yang Mau Ambil Keputusan Itu Mari Kita Tunduk Kepala Kita Saya Beri Kesempatan Sejenak Kita Merenungkan Firman Tuhan Ini Kalau Sekian Lama Sudara Tidak Jadi Berkat Bagi Orang Lain Sudara Hidup Tidak Berbeda Dengan Dunia Ini Dalam Hal Yang Dilarang Oleh Firman Malam Ini Buka Hati Sudara Pada Tuhan Supaya Dia Memperbaharui Hidup Kalau Sekian Lama Ada Diantara Sudara Yang Hidup Nyata Hidup Mempermalukan Tuhan Malam Ini Ambil Keputusan Untuk Hidup Jadi Terang Dan Mempermulihkan Tuhan Atau Ada Di Antara Sudara Yang Malam Ini Mau Mengambil Keputusan Untuk Jadi Terang Dengan Memberitakan Injil Pada Orang Lain Mari Kita Berdoa Dan Masih-masih Mengambil Komitmen Di Hadapan Melayani 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 Lebih Sungguh Mari kita nyanyi Lagu ini Melayani Melayani Lebih Sungguh Tuhan Melayani Melayani Lebih Ketakan Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Aku mau jadi saksi Aku mau jadi saksi Memberitakan Injilmu Memberitakan Injilmu Melayani, melayani Melayani, melayani Lebih sumpah Sekali lagi, aku mau jadi roti Aku mau jadi roti Yang terbaca bagi Aku mau jadi anggur yang tercura Aku mau jadi anggur Yang tercura bagi Aku mau jadi saksi Aku mau jadi saksi Memberitakan Injilmu Melayani, melayani Lebih sumpah Sementara lagu ini kita nyanyikan Kalau ada diantara saudara yang mau ambil komitmen Untuk jadi terang di tengah-tengah hidup ini Angkat tangan saudara di tempat Dan saya mau berdoa buat saudara Melayani Puji Tuhan adalah Silahkan angkat tangan saudara di tempat saudara Yang sungguh-sungguh mau ambil komitmen Untuk melayani Tuhan Melayani, melayani Lebih sumpah Tuhan lebih dulu melayaniku Tuhan lebih dulu Melayani kepadaku Melayani, melayani Melayani Lebih sumpah Semua yang angkat tangan Mari berdiri di tempat Dan saya mau berdoa buat saudara Silahkan berdiri Mari ikut saya berdoa Tuhan Yesus Ikut saya Tuhan Yesus Malam ini Saya dengar firman Saya adalah terang dunia Saya menjadi terang di dalam Tuhan Tolong saya Tuhan Supaya hidup saya Bisa berbeda dengan dunia ini Bisa berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Tuhan tolong saya Supaya saya bisa bersinar Dan memuliakan Tuhan Menjadi berkat bagi orang lain Tuhan tolong saya Karakter saya yang buruk Sifat-sifat saya yang salah Saya minta Tuhan Yesus tolong Baharui saya Sehingga saya bisa berubah Dan hidup saya mempermuliakan Tuhan Tuhan juga tolong Supaya saya bisa memberi petunjuk Untuk orang-orang yang belum percaya Tolong saya Saya bisa beritakan injil Kepada sahabat-sahabat saya Tuhan tolonglah saya Supaya dimana ada kegelapan Terang saya boleh bersinar Dan menjadi berkat bagi orang lain Tolong saya Tuhan Dimana saya berada Saya mempengaruhi orang lain Ke arah yang positif Dan bukan dipengaruhi Ke arah negatif Terima kasih Tuhan Ini saya Saya siap menjadi terang dunia Saya siap bersinar Dan jadi berkat bagi orang lain Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih Tuhan Melayani 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 Lebih sungguh Melayani Melayani Lebih sungguh Tuhan Lebih dulu Terima kasih Tuhan Tuhan tandai kami semua Yang telah mengambil komitmen Berbaharui hidup kami Dan biarlah terang kami boleh bersinar Dan jadi berkat bagi dunia ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan